Bujukan gambar lukisan jilid 34. Pou Liokit meninggalkan duniawi. Kelihatan tempat kedalamannya Siao Sanchu bukan di dekat-dekat sini, kata orang yang kedua. Kalau benar di sini, Lolo Osu mesti memasang orang-orangnya. Lihat gunung kosong dan sunyi bergini. Tapi benar, kita memang sudah lolos dari ancaman bahaya. Baru orang itu berkata demikian itu, dari samping mereka lantas terdengar tertawa yang menyeramkan. Belum tentu demikian satu suar menyusul. Dua orang itu kaget. Mereka lantas menoleh, mengawasi tajam ke arah dari mana suara tadi datang. Tak usah mereka berdua menanti lama, lalu mereka lantas melihat munculnya enam orang, yang rupanya sejak tadi bersembunyi di antara pepohonan mereka semua gesit gerak-geriknya. Yang maju di depan seorang berjubah biru, kata menyeringai, kamu berdua bangsa orang-orang ternama, mana bisa kamu lolos dari tanganku si orang tua? Sebabnya kenapa aku tidak segera membekuk kamu iaia supaya kamu dapat menjadi petunjuk jalan untuk kami supaya kami dapat mencari Kang Xiao San Chu kamu lantas orang tua itu tertawa, suaranya memecah kesunyian gunung. Dua orang itu bermuka pucat. Dengan cepat mereka sudah terkurung. Mereka bingung, lari atau terima binasa? Selagi mereka itu tak berdaya, mendadak mereka mendengar suara meletup beberapa puluh tombak di sisi mereka. Di tengah udara lantas melihat munkratnya lelatu api, yang disusul dengan suara bersuit keras. Kawanan pengurung itu nampak kaget si orang tua berbaju biru tidak takut. Dia bahkan tertawa. Terangiah bocah si Kang itu sembunyi tak jauh dari sini katanya. Mudah saja aku si orang tua mendapatkannya. Baru dia berkata begitu, tapi dalam pepohonan lebat terlihat keluarnya kira sepuluh orang, di antaranya ada Tok Pai Tengkoan Cui Kiat Him dan Sim Yok serta Lau Chen. Melihat Cui Kiat Him yang berlengan satu, si orang tua baju biru tertawa tergeiak. Kata dia Jumawa. Manusia bercacat, kau masih berani banyak tingkah? Jangan kau jangan bikin kotor tanganku si orang tua. Kiat Him paling mendongkol orang menyebut cacatnya itu, ia lantas maju ke depan orang seraya sebelah tangannya diluncurkan, sembari menyerang itu, ia kata keras, mari kau rasai pukuyan udara kosong dari orang tanpa daksa. Si jubah biru terkejut menyaksikan serangan itu, akan tetapi ia menangkis. Dengan begitu tangan mereka berdua beradu keras. Kesudahannya dia jadi bertambah terkejut ia terhuyung mundur beberapa tindak. Apakah kau masih belum mau menyerah tanya Kiat Him tertawa-tawar? Si baju biru gusar bukan main, mukanya menjadi pucat dan padam. Segera ia menghunus pedang di punggungnya. Jangan Jumawa katanya bengis. Aku menghendaki kau menyerahkan kepalamu Sim Yook berlompat maju, tangannya memegang dua batang pedang pendek. Elo Oeng Hiong siayahkan mundur kata dia, serahkan bangsa tua ini pada aku si orang muda. Mulanya Sim Yook menggunai cambuk pengcoapian yang lunak tapi sejak di Inlan. Tiong Hoa menganjuri ia menukarnya sebab katanya cambuknya itu banyak cacatnya cuma dipakai berkei air renggang kalau rapat lantas tak merdeka lagi. Si jubah biru mengerti dia lagi menghadapi lawan-lawan tangguh dia tidak mau banyak ia gag lagi, dengan lantas dia mengulapkan tangannya, memberi isyarat untuk kawan-kawannya maju. Maka merangsaklah enam musuhnya. Melihat demikian cuwi kiat him juga tidak berdiam saja. Maka kedua pihak lantas bentrok. Si baju biru sendiri meiayani Sim Yook dengan pedangnya dia lantas menikam ke pundak. Orang sisim itu berlaku sabar. Mengenai ilmu pedang, kecuali dari Tiong Hoa, ia pun telah dapat petunjuknya cek in Nyo. Ia menunggu sampai ujung pedang sampai, dengan gesit ia berkelit ke kiri. Musuh itu terkejut mendapatkan serangannya kosong. Lekas-lekas ia bergerak mundur guna menukar kedudukan ia lantas serang lawannya. Sim Yook merangsak tiga kali dia menikam saling ganti begitu lekas tusukannya yang pertama gagal. Si baju biru mengeluarkan keringat dingin. Syukur ia keburu menyedot dadanya, kalau tidak celakalah ia walaupun begitu, bajunya kena tertubias bolong. Ia menjadi sangat gusar, maka waktu lawan maju lagi, ia memberikan perlawanan dengan gigih. Tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan, dua kali beruntun baju biru terkejut. Tahulah ia bahwa ada kawannya yang telah dirobohkan musuh ia menjadi semakin gusar. Maka ia mengulangi serangannya dengan bengis sekali. Tiga kali Sim Yook diserang hebat hingga dia terpaksa mundur dua tindak. Sembari berkelit itu si baju biru mencoba melihat ke arah kawannya. Ia mendapat kenyataan lima kawannya, dua sudah roboh, jatuh ke lembah dan tiga yang lainnya juga terancam bahaya. Kiat Him tidak turut bertempur. Dia lagi memasang meter rupanya setiap waktu dia bisa turun tangan juga ia menjadi kecil hati, harapannya buat menang menjadi terbang. Maka ia memikirkan untuk menyelamatkan diri. Begitulah selagi bertempur itu, ia menggunai tipu menggertak tempo Sim Yook berkelit, ia lompat mundur, terus ia lari kabur ke arah lembah. Sim Yook berseru, dia bergerak untuk mengejar. Biarkan saja, Kiat Him mencegah. Dia pasti bakal datang pula. Hampir berbareng dengan itu ada terdengar tiga kali jeritan dasyat itulah suaranya sisa tiga orang yang kena direbohkan oleh Lao Chin beramai, tubuh mereka itu terguling ke daya menjorang. Sim Yook menurut, ia tidak jadi mengejar. Kiat Him lantas mengawasi dua orang yang baru datang itu. Kamu datang langsung kemari, kamu keliru katanya bengis. Bukankah Xiao San Chu telah memesan wanti-wanti, kalau ada bahaya kamu tak boleh menyingkir ke Bu I San ini hanya mesti ke tempat ramai di mana saja, baru nanti dari sana selewatnya beberapa hari, diam-diam kamu mencari hubungan dengan kawan di cabang Yan Bu E untuk merekalah yang mengajak kamu datang kemari? Tidakkah sekarang kamu menjadi membawa bahaya untuk Xiao San Chu? Dua orang itu berdiam. Aturan kita keras, kata Kiat Him pula, maka itu perlu kau mempunyai alasan, kalau tidak kamu bisa kehilangan tangan atau kaki kamu T.I.E. Teng Beng Seng, lekas bilang, kalian mempunyai alasan atau tidak? Dua orang itu menjadi pucat. T.I.E. menjawab, kami berjumlah bertujuh, kami diberi tugas berdiam di tempat rahasia di Bukit Hue Leongnia. Sebenarnya kami susah dicari musuh, apa celaka mereka itu menggunai api terpaksa kami lari menyingkir. Meski begitu tak selayaknya kamu lari langsung ke Bu I San ini Kiat Him menegur pula. Meskipun kami tolol tidak nanti kami berani lari langsung kemari, berkata Teng Beng Seng. Kami terpaksa kabur kemari sebab cabang Dian Bue E sudah diubrak abrik dan Hau Tukou telah kena ditawan musuh. Sebelum datang ke Dian Bue E, kami sudah melihat suasana buruk. Secara diam-diam kami mencari Hau Tukou di tempat tahanannya itu. Diayah yang menitahkan kami segera lari ke Bu I San, guna mengasih kabar, Sayang selagi kami keluar dari sarang musuh, kami ke Pergok lantas dikejar. Sebab itu dalam bingung kami lari langsung kemari. Kiat Him terkejut. Bagaimana caranya cabang Dian Bue E dapat diketahui musuh tanya dia. Kalau begitu, mari lekas menghadap Xiao San Chu untuk kamu memberikan laporan kamu. Sebelum berangkat, Kiat Him kata kepada Sim Yook dan Lao Chin, Aku minta kamu suka mencaptakan hati menjaga di sini dengan waspada. Aku khawatir musuh nanti datang pula melusup kemari. Aku akan segera kembali. Sim Yook dan Lao Chin menurut, maka Kiat Him lantas pergi bersama Tia dan Beng Seng. Sim Yook telah memberikan isyarat, karena mana di Toh Goan Kok orang sudah lantas berlaku waspada. Kiat Him bertiga sampai di mulut lembah dengan lantas bertemu dengan Kuyekian Chiu C. E. C. Tia lantas menuturkan hal datangnya Tloye berdua. Mari lekas masuk kata C. E. Cid, yang lantas mengajak orang lari ke Toh Atia, ruang utama. Keng Ban Ceng bersama Lao Leng Tek dan Ong It Hui sudah menantikan, Begitu mereka itu melihat tibanya C. E. Cid berempat Xiao San Chu si ketua muda, mendahului menanya. Siapa musuh yang datang menyerbu itu? Kiat Him menuturkan kejadian barusan, ia lantas menunjuk Tia dan Teng Beng Seng, setelah mana kedua ruang itu menceritakan kenapa mereka terpaksa lari langsung ke Bu Ie San Ban Ceng menjadi berduka. Apakah kalian tahu siapa musuh itu? ia tanya. Tloye menjura ia menyahut tak tahu. Lo syuhku, bagaimana ini Ban Ceng tanya Leng Tek kepada siapa ia berpaling, ia berduka sekali. Leng Tek mengeluh di dalam hati. Ketua muda ini sangat lemah dan bodoh, dia beda jauh daripada ayahnya yang gagah dan pintar. Mereka ini bersayah tetapi dapat diberi ampun kata ia. Baik mereka diserahkan Aulah Heng Tong untuk dihukum rangka 30 rotan, setelah mana mereka harus beristirahat. Ban Ceng setuju, maka ia berikan keputusannya. Ketika dua orang itu dibawa pergi, Kiat Him pun berlalu untuk bertugas pula. Leng Tek Mas Gul hingga ia menghia nafas. Aku percaya di dalam tempo tiga hari musuh bakal datang menyerbu, kata Ong It Hoi yang bersenyum. Bagusnya mereka masih belum ketahui tempat kita ini. Baik kita pakai akal untuk menyesatkan mereka lalu di tempat tersasar itu kita jaring mereka untuk dibekuk semua. Mendengar itu, hati Ban Ceng terbuka. Bagaimana caranya itu lho? Ia tanya ingin aku mendengar keteranganmu, It Hoi bersenyum pula. Biarlah aku memikirkannya dulu sekalian nanti memeriksa tempat keletakannya, sahutnya. Ban Ceng menghela nafas. Dasar aku yang bodoh, kata ia berduka. Ayah mengatakan aku tidak dapat memegang. Pimpinan, sekarang kata-kata itu terbukti. Terang orang semua mengarah aku dan aku tidak berdaya. Maka itu aku memikir menyerahkan kedudukan kepada Li. Siaw Hiap supaya rimba persilatan tak tercelakakan karena aku. Sabar San Kyo, lengtek menhibur, sedang di dalam hati, dia berduka sangat. Biar ya hal ini kita atur perlahan-lahan. Aku percaya tidak nanti Li Siaw Hiap tidak akan mengajukan dirinya. Ong It Hui sementara itu sudah berpikir, terus ia mengisi-isi ketua muda. Bagus loh Suban Ceng memuji. Segera aku akan menjalankannya. Ia malah lantas pergi ke dalam. Ong It Hui lantas menceritakan kepada kawannya bagaimana ia mau menggunai akal meminta Tiong Hoa menggantikan ketua muda. Mereka memegang tampuk pimpinan ia mendapat kesetujuan. Maka itu, habis berdamai pula sebentar, mereka lantas jalan cepat ke belakang. Di gunung belakang sebeiah timur, ada sebuah curug. Keletakan di situ berbahaya curug itu tinggi dan suaranya berisik. Di samping air tumpah itu ada berdiri sebuah kuil yang kecil mungil yang dikurung de-engan pohon-pohon teh. Tempat itu sunyi dan pemandangannya menarik hati. Tembok kuil putih dan mereknya berbunyi, Kou Chai En. Jadi itulah biara wanita di mana ada di pujakan Impeo Uset. Surat itu idah dan keren sebab itulah buah kalamnya Li Tiong Hoa. Ketika itu di tepi air tumpah ada lima warang lagi berdiri mengawasi munkratan air. Mereka seperti teraling oleh air tumpah itu. Mereka bukan lain daripada Tiong Hoa berlimat, yang tengah menikmati curug itu. Langit cerah dan bunga-bunga tampak nyata. Lihat Eng Khoa mendadak linggin pemberkata sambil tangannya menunjuk ke depan ke jurang di seberang. Lihat Tong Loosu dan lainnya lagi mendatangi mereka bertindak dengan lekas sekali. Tentu ada urusan penting. Tiong Hoa dan yang lainnya berpaling. Si anak muda nampak heran ia berdiam saja mengawasi mereka itu. Belum lama tibalah Hong It Hui bertujuh. Tiong Hoa mengawasi terus. Ia melihat wajah orang bersungguh-sungguh, bahkan loleng tek rada bergelisah atau berduka. Siaw San Chu mendapat sakit mendadak, kata orang Shilo itu, mungkin dia tak dapat ditolong lagi, Maka itu kami datang atas perintahnya mengundang kau, Siaw Hiap. Mari lekas kita pergi. Katanya Siaw San Chu ingin mengambil selamat berpisah. Tiong Hoa kaget tidak terkira. Bagaimana, katanya heran kemarin dia sehat walafiat. Tapi ya, nasib manusia itu hitung detik, kata Yit Hui. Siapa tahu. Maka itu mari lekas, Siaw Hiap nanti kau tak keburu menemuinya, Tiong Hoa benar-benar bingung. Mari, dia mengajak tanpa bersangsi atau bercuriga pula. Lantas dia mendahului lari. Bab 1. Begitu tiba di Toh Goan San Chu. Tiong Hoa beramai lantas lari masuk ke dalam kamarnya Kang Ban Cheng. Anak muda itu mendapatkan Siaw San Chu mereka, si ketua muda, lagi rebah dengan berselimut. Mukanya pucat bagaikan mayat dan kedua matanya curam sayu, ia kaget sekali. Lengtek mendekati. Bagaimana, Sanko ia tanya perlahan apa Sanko merasa baikan. Ayahku pernah memilangi aku bahwa peruntunganku sangat tipis, mungkin aku tak berumur panjang, dia menyahut lemah. Sekarang kelihatannya kata-kata itu bakal terbukti. Aku terlalu berduka, kesehatanku terganggu. Pada bulan yang baru lewat, pernah aku tumpah-tumpah darah. Syukur Tian melindungi aku, hingga aku hidup terus sampai aku bisa menuntut balas untuk ayahku. Tapi sekarang ini lain, aku merasa penyakitku tak dapat disembuhkan lagi. Maka itu aku mengundang Li Xiaohiap untuk berbicara, selain lemah, suara ketua muda itu pun parau. Tiongho Alantes menghampirkan. Jangan berkecil hati, Sanko, ia menghibur. Orang baik selamanya dilindungi Tian Sancu sedang muda dan gagahnya. Tidak nanti kau berusia pendek. Aku percaya ada obat mujarab untuk dipakai menolong Sanko. Ban Cheng menggeleng kepala. Dia kehabisan tenaga, air matanya pulantas berlinang. Lengtek masuki tangannya ke dalam selimut, untuk merabah nadi orang. Masih ada harapan, katanya pada Tiongho Alantes. Perlahan pertama-tama kita harus mengasih makan obat yang dapat mencegah bertambah buruknya penyakit. Nanti aku pergi mencari obatnya untuk campuran obat-obat yang kita punyai sekarang. Cuma penyakit ini meminta tempo satu tahun atau sedikitnya setengah tahun untuk menjadi sembuh benar-benar. Di dalam tempo tiga bulan, Sanko tidak boleh bekerja, tak dapat. Dia bergerak dari pembaringan, tak boleh dia mengetahui segala urusan di luaran. Asal dia kaget dan jengkel, darahnya bisa bergolak pula. Sanko dapatkah kau beristirahat seperti kataku ini? Ban Cheng tertawa meringis. Seperti kata ayahku, sebenarnya aku tidak bakal berusia panjang kata ia. Takdir tak dapat dilawan, kendati demikian, orang masih ingin hidup terus. Paman, aku mengandal pada kau. Dapat aku beristirahat tapi bagaimana dengan urusan kita? Untuk kebaikan semua, aku pikir, aku mau minta Lisiao Hiap mewakilkan aku. Muka Tiong Hoa menjadi merah ia lantas menggoyangi tangan. Tak dapat, katanya lekas. Kalau Sanko hendak mencari wakil, cari ya lain orang yang pandai. Laginya aku cuma menjadi tetamu saja, tak dapat aku memikul tanggung ia wap berat itu. Siaw Hiap aku minta jangan iah kau menolak, berkata lengtek sebenarnya sulit untuk Siaw Sanko memegang tampuk pimpinan di sini. Bicara terus terang, Sanko tidak memiliki kecakapan dan tak mempunyai kewibawaan juga. Apakah Siaw Hiap tega membiarkan penyakitnya Sanko tak dapat ditolong dan kedudukannya ini menjadi runtuh? Tiong Hoa berdiam. Ban Cheng mengawasi, air matanya berlinang. Terang dia memohon sangat. Ong It Hui dan C.E. Chit pun turut bicara, menjelaskan dan membujuk katanya perlu Sanko itu mendapatkan. Wakil. Pula katanya tempo tiga bulan hanya waktu yang pendek sekali. Dapatkah Siaw Hiap tak menolong orang dari ancaman maut demi Kian It Hui bilang akhirnya. Anak muda itu terdesak ia memangnya welas asih. Akhirnya ia menarik nafas dan mengangguk. Lo lengtek girang sekali ia lari ke depan, dengan cepat ia sudah kembali dengan lengkiai bendera titah dan sinhu surat kekuasaan, untuk menyerahkan itu kepada si anak muda. Ban Cheng bersenyum terus ia meramkan matanya. Mari kita keluar, lengtek mengajak. Tiong Hoa menurut ia tidak tahu bahwa ia sedang diabui ia menyangka ban Cheng sakit benar-benar. Orang semua girang mendapat tahu si anak muda diangkat menjadi pemimpin, walaupun buat sementara waktu, di bawah pimpinan Ong It Hui, orang melakukan upacara memuliakan pemimpin baru ini. Selesai upacara. Ong It Hui lantas menuturkan pada Tiong Hoa hal adanya bahaya yang mengancam mereka ia ceritakan kedatangannya Tie dan Teng Beng Seng yang seperti membawa malapetaka, sebab si baju hijau tak dapat dibinasakan seperti kawan-kawannya. Tiong Hoa terkejut ia melengap. Kalau begitu, dia mesti konco-konco-nya Bo Sing Gan dan Pangeran Kosek ia mengutarakan dugaannya. Atau lagi diayah orangnya Heng Sukun. Aku duga mereka bakal datang menyerbu dalam tempo tiga hari ini, Ong It Hui berkata pula. Mengenai itu aku telah memikirkan care untuk memancing dan meringkus mereka semua. Sekarang cukup asal Sanko. Memberikan pelbagai titahmu, ahli pemikir ini lantas berbisik di telinga si anak muda. Tiong Hoa tertawa. Sungguh Loosu sangat cerdik, kata dia memuji. Sekarang, baik kiyah Loosu yang mengatur semua, tak usah kau mensiasiakan tempo main tanya-tanya pula pendapatku. Nah ini ya Lengkiye. Si anak muda menyerahkan selembar Lengkiye. Sampai di situ selesai sudah segala apa, Ong It Hui berdiri dengan bendera titahan itu, dan Tiong Hoa mengundurkan diri, buat kembali ke kuil di mana tadi dia meninggalkan keempat istrinya. Cek In En Elo berat berpisah dari ibunya, maka itu ia membangun sebuah rumah. Di situ ia tinggal bersama Banin, Lihun dan Ginpeng, karena mana, Tiong Hoa mesti tinggal di situ juga. Bertemu dengan sekalian istrinya, Tiong Hoa menuturkan apa yang dilakukan barusan di dalam markas, halnya Kang Ban Cheng sakit keras dan ia diangkat menjadi wakil sementara. Cek In En Elo berempat menyambut suami itu dengan mereka masing-masing tertawa di dalam hati. Mereka ketahui duduknya hal yang benar sebab tadi C.E.Cit menggunai kesempatan menemui nyonya-nyonya muda itu, guna membeber rahasia, mereka diberitahukan tetapi diminta menyimpan rahasia dulu. Habis omong urusan Ban Cheng itu, Tiong Hoa bicara dari hal Pou Keng dan Pou Lin ia heran mereka itu belum juga datang. In Imar mengawasi suaminya, matanya seperti melotot. Kau benar tidak menahu katanya menyesalkan. Pou Pehu bakal masuk menjadi pendeta, guna mencucikan dirinya, itu berarti orang berpisah hidup seperti bercerai mati, karena itu dapatkah kau tidak mengijankan mereka itu melakukan kebaktian kepada ayah mereka. Tiong Hoa dapat dikasih mengerti, itulah kau lupa, maka ia merasa tak enak sendirinya ditegur istri ini. Tapi kemudian ia tertawa. Jangan kau sesaikan aku, nona manis katanya. Jangan kau heran kalau aku sudah dapat tanah liong tetapi masih mengharap pula tanah siok. Aku toh bukan memikir yang tidak-tidak oh, soat, jie, kau terlalu kau telah memperoleh kedudukan baik lantas melupai lain orang. Mukanya In Imar menjadi merah. Mulut lemes katanya mari kita jangan ia deni dia ibu sudah habis bersembah yang, mari kita tengok ibu. Biarkan dia sendirian di sini, biar dia kesepian. In Nio lantas menarik tangan ketiga madunya, buat diajak keluar dari kamar. Selagi berjalan pergi tuh, Ban In melirik kepada suaminya itu, dia bersenyum. Tiong Hoa atau In Nio lagi menggoda. Ia membiarkan saja. Di dalam kamarnya itu ia berdiam terus, telinganya mendengar mendengungnya air tumpah, hingga lama-lama ia tidak mendengar suara lainnya hingga ia seperti kelelap dalam suara yang kekal abadi itu. Seng hari lewat dengan cepat. Empat hari kemudian Tiong Hoa berkumpul di ruang besar berdamai dengan Cek ecit semua, mereka juga membicarakan pelbagai urusan rimba persihiatan. Mereka masih berkumpul sampai Ong Niti Hoi datang dengan tergesa-gesa dan romannya agak masgul. Aneh musuh masih juga belum datang kata juru pemikir itu, aku telah mengirim orang ke cabang di Anwe, katanya kawanan penjahat sudah mundur dari sana dan Hau Tocu telah dimerdekakan, hingga dia dapat berdiam di sana merawat lukanya. Mundurnya mereka itu mencurigai, aku menduga kepada akal muslihat. Semua orang heran, semua lantas berpikir. Ong Ithoi berjalan mundur mandir. Karena sulit menerka saja, aku pikir mau mengirim lebih banyak orang untuk membuat penyelidikan terlebih jauh, kata orang Si Ong itu. Kalau kita mengutus orang ke banyak tempat, mungkin ada hasilnya. Baik, saudara Ong, kau bertindak iyah seperti apa yang kau pikir ini, kata Tiong Hoa ia percaya benar juru pemikir itu. Toh Goan Kok sangat aman sentosa, memang paling baik mereka itu tidak datang kemari mengacau. Pikiran ini wakil pemimpin wajar saja, ia sebal dengan segala urusan sungai Teiaga atau rimbah hijau ia pun masih pengantin baru, tidak heran kalau ia tak menyukai segala kepusingan inginnya ialah hidup dengan damai di dalam rumahnya. Hanyalah dia tak dapat menguasa jalannya penghidupan. Hari masih pagi sekali, kabut putih belum buyar. Di saat itu gunung Siong San terbenam dalam suasana fajar. Pepohonan segar angin bersilir-silir suasana. Penang dan nyaman rasanya. Dari dalam kuil, yang terkurung dengan tembok merah, tak hentinya terdengar suara tetabuan suci dibarengi dengan pembacaan doa para penghuninya. Demikian keadaan setiap harinya. Hanya kali ini, dari dalam kuil terlihat keluarlah sepasang muda-mudi yang satu tampan, yang lain cantik. Apa yang luar biasa mati mereka itu merah dan bengul, air mata mereka masih belum kering. Mereka ayah Pou Keng dan Pou Ling, kedua saudara kakak beradik. Sekeluarnya dari kuil itu, dengan lantas mereka berlari-lari keras menuju ke kota kecamatan Teng Hong. Satu kali Pou Ling, si anak muda menoleh ke belakang ke arah kuil, maka berkatai ayah perlahan ayah tega ayah menjanji tempo satu bulan, tetapi masih kurang tiga hari. Mendadak ia telah mengubah pikirannya, ia mengajukan hari pilihannya. Pagi ini telah menjalankan upacaranya menjadi pendeta, untuk seianjutnya hidup menyepi dan menderita seorang diri. Sedang kita, telah lantas diusir dari kuil, dari atas bukit Siau Sitsan katanya untuk membuktikan kekerasan hatinya, kesujudannya untuk hidup damai. Kenapakah? Apakah perlunya itu? Husadi Pou Keng, si kakak, menegur. Jangankah semilarang mencela ayah. Jangan kau melupakan kereh hidupnya ayah dulu-dulu. Meski benar ayah tidak semilarang membunuh orang, ia toh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar prikaadian karena keangkuhan atau kejumawaannya ia suka juga berbuat telengas. Setiap habis melakukan sesuatu, ayah tentu menyesal. Barulah kangan ini ayah insaf akan segala sepak. Terjangnya yang tak tepat itu, maka sekarang ia telah mengambil keputusannya ini mencucikan diri. Dapat dimengerti ayah bertobat dan hendak mengubah kereh hidupnya seianjutnya. Wajar apabila ayah memilih agama untuk dapat melepaskan diri dari siksaan dunia yang fana ini sebenarnya daripada menyesali, kita sebaliknya harus bersyukur yang ayah insaf siang-siang. Loa Suhu Hoat Hui mengatakan wajah ayah suram bahwa ia bakal menemui bencana maka beruntung ayah lantas sadar. Harap saja ayah sadar terus dan waspada. Paulim bersenyum. Memang penghidupan banyak durinya, encik ya kata. Aku tidak sebagai kau yang terlalu berhati-hati, hingga ada kemungkinan kau nanti susah mengangkat kaki untuk bertindak. Ya, kau memang pandai bicara kata kakak itu. Kau tidak percaya aku nanti kau lihat bagaimana kau nampak kesulitan. Paulim tertawa pula. Mereka berhenti bicara, mereka lari terus cepat sekali. Di waktu maghrib, tibayah mereka di seiatan sungai Siau Siang Hao. Tempat itu terpisah dari An Suh tinggal lagi 30 li. Ketika itu sudah maghrib dan angin meniup halus. Encik ye, lihat tiba-tiba Paulim berkata, tangannya menunjuk. Coba lihat, apa itu? Pou Keng menoleh ke arah yang ditunjukkan sebeia kiri sebuah rimba yang rada kosong. Di sana nampak beiasan burung nasar terbang berputaran, turun naik ia melengat. Rupanya di sana ada orang yang bakal menghembuskan napasnya yang terakhir, kata Paulim. Burung-burung itu hendak menggeragoti mayat tetapi mereka sanksi, mereka terbang meia yang ia yang berputaran saja. Mari kita lihat. Tanpa menanti dijawab kakaknya, Paulim lantas lari ke atas itu. Pou Keng ingat baik-baik pesan Hoat Hui Siang Jin, tak ingin ia menemui sesuatu urusan di tengah jalan, hendak ia mencegah. Adiknya itu tetapi sudah tidak keburu, karena itu terpaksa ia lari menyusul. Tempat itu kekurangan sinar matahari akan tetapi kakak beradik ini dapat melihat cukup nyata. Mereka tidak mendapatkan mayat atau bangkai binatang, cuma hidung mereka mendadak cium bau bacin. Sia-sia mereka mencari di sekitar itu hingga mereka menjadi heran, dari heran menjadi curiga. Mungkinkah dugaanku keliru kata Paulim di dalam hatinya? Habis apa perlunya burung-burung itu terbang berputaran? Pou Keng mencari terus, sampai mendadak ia mengasih dengar seruan tertahan liat katanya. Ia menunjuk sebuah pohon besar. Paulim menghampirkan kesana itu lantas ia dongak. Maka ia melihat dua sosok tubuh manusia, yang hitam menggelempang bagaikan bayangan, nempel di batang pohon besar itu, sedikit pun tak bergeming. Pohon itu banyak cabangnya dan lebat daunnya, sukar itu-itu kakak beradik melihat dengan tegas, hingga mereka tak dapat melihat juga macamnya kedua sosok tubuh ini. Tak tahu apa sebabnya tubuh mereka nempel pada pohon. Paulim sudah lantas merogok ke dalam sakunya, guna mengeluarkan batu api. Selagi ia hendak menyayakannya, tiba-tiba telinganya mendengar suara sangat perlahan dan lemah, yang ia kenali, Jiyewe, lekas kamu berlalu dari sin inilah tempat yang berbahaya. Paulim terkejut, hingga ia melengak ia heran bukankah kau cuyekong ia tanya. Ia pun segera menyayakan bahan apinya itu hingga lantas mereka dapat melihat terang. Dua sosok tubuh itu ia ia tubuhnya dua orang yang telah berlumuran darah. Orang yang satu mirip kera, kedua matanya mendelik, mukanya bengis. Dia telah menjadi mayat orang yang satunya lagi seorang tua bertubuh kecil dan kurus. Tubuh mereka nempel di pohon karena dipantai lima biji paku besar, dipantai kaki tangan serta pusarnya. Dari setiap luka itu mengucur darah hitam, yang menetes jatuh ke tanah. Si orang tua dan kurus itu masih belum mati. Metu dia suram tetapi dia masih mencoba mengerakinya. Dia juga paksakan bersenyum, hingga dia menjadi bersenyum meringis. Dengan menguati diri, dia berkata pula lemah, oh, kiranya sanko muda kakak beradik. Hambamu ini cuyai kong sampai sekarang ini dia masih belum mati, rupanya dia masih dipayungitian yang maha kuasa. Bukan main terharunya Poukeng dan Pouling, hampir mereka tak dapat mengawasi orang-orang yang lagi tersiksa ini. Cuyai elo osu, siapakah yang telah berlaku kejam begini terhadap Munona Pou? Tanya. Ia maju mendekati, dengan niat mencabut semua paku itu. Jangan cabut tiba-tiba Cuyai kong berseru. Tapi ia berseru dengan terpaksa, dengan setakar tenaganya, habis itu terus ia muntah darah. Poukeng dan adiknya kaget sekali. Mereka melengat. Napas Cuyai kong belum putus, ia masih dapat menguat hati, ia paksa tertawa sedih. Paku ini ada racunnya, ia kata pula. Kalau paku ini dicabut, itu berarti mempercepat kematian hambamu ini. Sekarang, selagi belum mati, hendak hambamu menerangkan kenapa kami menjadi tersiksa begini. Poukeng dan adiknya mengawasi, mereka tetap heran Cuyai kong berdua ini menjadi orang-orang setia dari ayah mereka, di dalam kalangan Cip C.E. Mui, ilmu siyat keduanya termasuk kelas 1, sejak ketahuan Heng Sukun berhianat. Mereka ini diberi tugas menyelidiki penghianat itu. Sejak meninggalkan Kun Beng, dua orang ini belum pernah kelihatan pula. Sekarang mereka kedapatan bercelaka di sini, tidak bisa lain, pasti mereka menjadi kurban-kurbaniasi penghianat. Bukankah Heng Sukun yang menyiksa kamu tanya si nona gusar? Cuyai kong mengangguk. Tiba-tiba dia meringis, tandanya dia menahan rasanya riang sangat, se-iang. Sekian lama, baru dia tenang pula. Ketika dia berkata, suaranya sangat perlahan kata dia, tak dapat hambamu memberi keterangan jelas sekali. Heng Sukun membenci Leng Kho sudah sejak lama, sedari beberapa puluh tahun dulu, sebabnya ia ia perebutan seorang nona. Pou Keng heran ia memandang adiknya. Mereka berdua belum pernah mendengar lelakon itu. Itulah sebabnya kenapa Leng Kho dan Heng Sukun tidak pernah menikah, kata pula Cuyai Keng, menyambungi. Heng Sukun kalah dari Leng Kho, terpaksa dia mengalah, dia berdiam saja. Sebenarnya tak ada satu hari yang diakasi lewat untuk meyakinkan peajarannya terlebih jauh, dia mencari pelbagai ilmu karena keras niatnya dapat merobohkan Leng Kho. Itulah keterangan baru untuk Pou Keng berdua. Dan kematian hambamu titik sekarang ini disebabkan. Hambamu telah mencuri kitab ilmu siatnya Heng Sukun itu, menyambungi pula Cuyai Keng, suaranya keras tetapi terputus-putus, sukar dia berbicara. Kitab itu diberi nama Tian Kong Sacaplik Pekakib. Telah hambamu pecah itu menjadi tiga bagian, tetapi yang dua kena dirampas pulang oleh Heng Sukun tinggal yang sebagian lagi, hambamu simpan itu di pahaku tempat ini sangat berbahaya hambamu. Kuatir Heng Sukun nanti datang pula, sebab mungkin sekali dia lantas mendapat tahu kitabnya itu tidak lengkap. Sampai di situ, berhenti sudah perkataan Cuyai Kong, lantas kepalanya teklok. Ini artinya dia telah kehabisan nafasnya. Pou Keng dan Pou Lim menjadi sangat berduka dan menyesal. Kakak ini mengawasi adiknya. Cuyai Kong tak dapat bertahan, kata Pou Lim. Coba kita datang lebih siang sedikit. Pou Keng berpikir kerasia membayangi Heng Sukun-Sukun beroman halus, sedikit bicara, sikapnya ramah. Kebanyakan orang Cie Mui bergaul erat dengannya. Terhadap mereka, kakak beradik, dia selalu hormat dan menurut, bahkan dia segan pernah mereka tanyakan ayah mereka, kenapa sikap pengikut itu rada aneh, ayahnya menjawab dengan tertawa acuh-ta'acuh. Baru sekarang, mendengar keterangan Cuyai Kong ini, mereka ketahui Sukun terhadap ayah mereka baik di mulut, di hati tidak. Biasanya Pou Lengko bersikap keras memegang aturan, sebawahan yang bersalah tak lolos dari hukuman berat, cuma terhadap Sukun, ia bersikap lunak bahkan Sukun dipercaya habis, tak taunya di antara mereka berdua ada menyelip urusan yang gelap bagai mereka kakak beradik. Adik, kata Sinona kemudian, lekas kau ambil kitab di kaki Cuyai Kong itu lainnya urusan kita bicarakan belakangan saja. Pou Lengko menurut, ia mendekati Cuyai Kong. Dengan pisau beli hati, ia memotong celana orang, maka benar saja di atas paha dia itu kedapatan beberapa lembar kertas tipis yang terbuat dari kulit. Ia ambil itu. Siapa di sana sekonyong-konyong terdengar bentakan Pou Kong. Mau apa kau men sembunyi-sembunyi? Pou Lengko terperanjat, segera ia menoleh, memandang kakaknya, lalu mengawasi ke arah kemana mati si kakak memandang tajam. Kakak itu pun, telah menghunus pedangnya. Ia mengerti tentu ada orang tak dikenal mengintai mereka, lekas-lekas ia masuki kitab itu ke dalam sakunya, ia sendiri turut siap sedia dengan mencekal tombaknya sendiri, tombak Cicek E.K atau tujuh bintang. Dari dalam rimba terdengar suara perlahan yang diiringi dengan batuk-batuk. Keponakan Ling, mari kau serahkan padaku itu beberapa iai kertas itu. Semua itu buku yang tidak lengkap yang tak ada gunanya untuk kamu. Kau lempariah itu ke dalam rimba, aku si orang tua akan mengambilnya sendiri. Dan kamu, baiklah kamu berlalu dari sini. Orang itu bicara tanpa munculkan diri. Mendengar suara orang, kakak beradik itu terkejut. Paman Hon di sana Pau Lim tanya kenapa Paman tidak mau keluar untuk berbicara dengan sekalian keponakanmu. Orang di dalam rimba itu, ada Yahon Sukun, batuk-batuk pula. Keponakan Ling, kau tahu tetapi kau sengaja menanya katanya. Aku si orang tua tahu tabiatmu yang keras, di dalam segala hal kau biasa membawa adatmu sendiri, kau tentu tidak sudi menyerahkannya. Hingga karenanya bisa terjadi digunainya kekerasan keponakanku, coba pikir, mana dapat aku melukai kamu. Ini liah sebabnya kenapa aku menyingkir, tak mau aku bertemu dengan kamu. Paman, kata Pau Lim pula, kalau Paman masih ingat persahabatan lama, mengapa Paman berhianat terhadap ayah kami? Ngacoh mendadak suara membentak di dalam rimba itu. Ada sebab lain maka kenapa aku si orang tua tak suka melukai kamu lalu dia menghianap pas panjang. Dia kata pula, lekas kau tinggalkan kitab di dalam sakumu itu. Supaya janganlah aku si orang tua dibikin menjadi gusar hingga timbul niatku melakukan pembunuhan. Pau Lim sudah lantas melirik pada kakaknya, hampir berbareng keduanya menjejak tanah, untuk berlompat dengan berbareng, buat bersama-sama menyingkir dari situ. Rimba itu lebat, tak mudah untuk kakak beradik ini dapat keluar dari situ, sedang mereka berlari-lari tanpa kesempatan memilih jurusan salagi berlari-lari itu, tak hentinya mereka mendengar siulan nyaring dari sana-sini. Selaka kata Pau Lim pada kakaknya perlahan rupanya Heng Sukin mempunyai banyak kaki tangan di sini apa tidak baik kita serahkan saja kertas yang tak ada harganya untuk kita ini? Jangan kata Seng Enciye. Kau tahu sendiri apa maksudnya Cuyye Loosu maka dia memecah kitab menjadi tiga bagian itulah supaya Heng Sukin tak memilikinya secara lengkap pasti kitab ini berharga luar. Biasa. Dengan kita menyerahkan ini, kecewa kita terhadap Cuyye dan Hwe Loosu berdua. Mukanya Pau Lim menjadi merah. Tanpa membilang apa-apa, dia lari terus. Sekarang ini suara siulan yang tak putusnya itu, berubah sedikit, yaitu kadang-kadang terdengar jauh, tempo-tempo terdengar dekat ini ya bukti yang Heng Sukin masih belum mau melepaskan mereka. Tentu sekali, mereka tetap bingung. Jikalau kita lari terus secara begini, tanpa melihat jurusan, tak mungkin dapat keluar dari rimba ini, kata Pau Wukeng. Kemudian sekarang mari kita mengambil tujuan lurus, mesti kita dapat keluar. Pau Wukeng mengerutkan alis. Rimba lebat dan geiap, kata ia, apakah dengan begitu kita tidak bakal menyerahkan diri ke dalam jaring? Pau Wukeng bersangsi. Biarlah katanya kemudian terserah kepada Tian. Pau Wukeng mengerutkan alis. Pau Wukeng menantikan mereka di luar rimba itu. Mereka lari terus. Benar saja, tak lama kemudian, mereka sudah tidak berada lagi di dalam rimba yang lebat. Dan geiap itu. Hanya begitu mereka berada di luar mati mereka melihat bergeraknya tiga sosok tubuh yang mendatangi lekas sekali ke arah mereka. Tanpa sangsi pula. Nona Pau berlompai maju, memapaki dengan satu tikaman. Tiga orang itu terkejut. Rupanya mereka tidak menyangka akan sambutan itu. Syukur mereka gesit dan waspada, ketiganya lantas lompat nyamping. Justeru orang lompat itu, Pau Wukeng juga menyerang dengan tombaknya, dengan Semho Atu Yehun, jurus tiga bunga mengejar roh, hingga ujung tombaknya berkiyawan tiga kali saling susul, menghajar kedada tiga orang itu hingga mereka itu menjerit keras dan tubuhnya roboh ke tanah. Dengan tidak mengambil mumet orang hanya terluka atau terbinasa, kakak, beradik ini kabur terus. Masih mereka tidak memilih harah. Di depan mereka ada iadang gandum yang luas, hingga mereka seperti tak nampak ujung pangkalnya. Ladang demikian bukannya tempat sembunyi yang baik. Ini liah dua orang itu ketahui, tetapi mereka tak memperdulikannya, mereka lari terus mereka berlompatan dengan ilmu ringan tubuh Chos Yang Haui atau terbang atas rumput. Di belakang mereka, mereka mendengar siulan yang nyaring. Di tempat terbuka itu, siulan berkumandang di empat penjuru. Semua siulan menandakan bahwa pihak pengejar bukan berjumlah sedikit. Karena itu meski mereka berani, kakak beradik itu bingung juga. Makin lama, siulan makin ramai. Rupanya kitab ini merupakan jiwanya Heng Sukun, Pou Keng berpikir. Terang dia tidak bakal melepaskan aku berdua, coba ayah tidak mengundurkan diri, belum tentu Heng Sukun menjadi begini berkepala besar ia menambahkan. Itulah belum tentu, kata Pou Lim. Sudah terang dia sudah lama mengandung niat berhianat karenanya tak nanti ayah dapat mencegah dia. Aku rasa, sekarang ini diacu majuri terhadap Chiyahuli Tiong Hoa, dari itu harus kita lekas dapat menghubungi Chiyahul. Pou Lim berkata begitu akan tetapi ia masgul. Bagaimana mereka dapat lekas bertemu dengan Tiong Hoa? Mendengar disebutnya nama pemuda itu, Pou Keng berduka ia pun jengah sendirinya, hingga mukanya menjadi bersemu merah dadu. Di lain pihak, ia heran atas kata-kata Seng Adik. Adik Lim beradat dan kukuh, belum pernah dia tunduk kepada siapa juga, pikirnya, Maka aneh kenapa sekarang ini Din mengucap seperti barusan. Apakah benar-benar bencana ini tak dapat dihindarkan? Mau atau tidak Nona ini menjadi terlebih berduka, hatinya menjadi tidak tenteram. Sekarang rembulan sudah muye doyong ke barat, angin malam bertiup keras. Dua orang itu kabur terus, tak peduli siulan makin lama makin nyaring, rasanya datang makin dekat. Kembali itulah bukti tak puas Heng Sukun sebelum dia berhasil mendapatkan sisanya Tian Kong Sacaplak Pit Kip itu selagi lari terus itu, di sebelah depan nampak bayangan gunung. Itulah gunung Ho Gu San Pou Lim berseru girang. Kalau kita dapat tiba di sana, biarnya Heng Sukun tetap menyusul kita tak nanti dia berhasil dia bakal seperti mencoba mencari jarum di dasar laut. Belum lagi mereka mencapai gunung di depan itu, enam atau tujuh orang kelihatan muncul di sebelah depan mereka. Selaka kata Pou Keng. Di belakang ada musuh mengejar, di depan ada musuh memegat. Mana dapat kita lolos? Pou Lim tapinya berseru IHM dia bersiap menyambut tujuh orang dari sebeiah depan itu. Dengan lekas tujuh orang itu sudah sampai, terlihat mereka semua menghunus senjata tajam, bahkan yang satu terus berkata dengan nyaring, ke sorga ada jalanan kamu tidak ambil, kamu justru menuju ke akhirat yang tak ada pintunya Ho Gu San menjadi markas pusat kami, kamu rupanya tak pikir ini. Tujuh orang itu menyerang dengan berbareng, senjata mereka semua mengarah dada si anak muda. Pou Lim berseru, dia berkelit, habis mana, dia lantas balas menyerang. Dia kembali menggunai tipu sieyat tombaknya menyerang menjurus ketiga arah, masing-masing dengan jurusnya bintang meluncur, sieyat menyambar guntur, dan hujan dan angin memenuhi angin, itulah sayah satu tipu sieyat istimewa dari Pou Liu Kit yang telah diwariskan kepada putranya. Ketujuh orang itu kaget, dengan terpaksa mereka pada berkelit. Mereka repot menyelamatkan diri dari Pou Lim, mereka sampai lupa kepada Pou Keng. Nona Pou telah menggunai ketikanya ia menyerang dengan dua-dua tangannya, dengan tenaga semian bagian. Karena ia tahu, ia mesti bersikap keras apabila mereka ingin lolos dan bebas. Hebat serangan tak disangka-sangka ini yang mirip dengan serangan membokong. Tepat serangan itu mengenai sasarannya. Bagaikan dihajar martil mereka semua menjerit keras, tubuh mereka terpental roboh beberapa tombak. Mari lekas Pou Keng menarik tangan adiknya buat diajak kabur terus. Kembali mereka tak menghiraukan musuh-musuh mereka itu mereka lari terus ke arah gunung. Mereka mendengar siulan yang nyaring tetapi tetap mereka beriaga tuli. Gunung di depan itu sulit dijelajah. Banyak batunya bertebaran disebeliah batu-batu tinggi dan iancip yang disebut batu rebung atau rebung batu. Tapi semua rintangan itu dilewati, hingga kakak beradik itu berada pula di tempat dengan banyak pepohonan lebat. Di sini seharusnya mereka dapat bersembunyi, tapi mereka lantas mendapat dengar suara seram ini. Sanko telah mengambil ketetapan untuk mendapatkan pulang sisa kitabnya. Yang tinggal sebagian itu Sanko tidak menghendaki kedua bocah itu dapat lolos Sanko sudah mengasih perintah melepaskan peluru api beracun yang benggero toktan. Dengan peluru itu, jikalau mereka tak keburu lolos, mereka bakal mampus keracunan dan terbakar dengan adanya titah itu dapat kita bertindak tanpa ragu-ragu lagi. Kaget kakak beradik itu. Paulin kata di dalam hatinfa entah peluru rahasia bagaimana yang benggero toktan itu. Hang Su. Kin, kau benar-benar jayat percaya asal aku masih hidup, kau nanti dapat bagianmu. Selagi si anak muda berpikir demikian, dia menjadi kaget. Ia lantas mendengar suara meletup beberapa kali, dan saban kalinya dia melihat sinar api bercahaya disusul dengan nampaknya asap mengepul. Cahaya api itu juga menyilaukan mata, sinar itu nampak jauhnya lima atau enam tombak. Paulin kaget bukan buatan, adik link. Benar-benar Hang Su. Kun jahat sekali katanya perlahan. Rupanya tak puas dia sebelum dia membuat kita mati. Asap itu pasti beracun. Adik mari kita menyingkir jauh. Baik menjawab Paulin yang hatinya panas. Keduanya lantas berlalu dari tempat di mana mereka berdiam itu. Baru lewat belasan tombak kakak beradik itu mendengar satu suara di depan mereka, Tidak saya dugaan aku si orang tua nah, apa kata kamu? Apakah kamu rasa kamu dapat lolos dari jaringku? Kata-kata itu disusul dengan serangan beiasan bijinggo toktan. Pou Keng dan Pou Lim kaget sekali mereka mendengar suara meletus saling susul. Dengan lantas mereka menyerang ke depan, habis itu keduanya berlompat mundur, untuk lari menyingkir. Di antara sinar api, mereka melihat muncul beiasan orang, di antaranya seorang yang lantas membentak. Kawanan bocah, apakah kamu masih tidak mau menyerah untuk diringkus? Tadatanya. Dia membentak itu sambil terus lompat maju, dari mulutnya terdengar siulan nyaring dan tajam. Kakak beradik itu tidak mengambil mumat mereka lari terus, sampai mereka menghadapi sebuah jurang. Di bawah jurang itu mereka melihat kabut tebal hingga tak nampak dasarnya. Kelihatannya kita sukar lolos kata Pou Lim, mas Gul dan mendongkol. Daripada kita mati konyol di dalam jurang ini lebih baik kita mengadu jiwa. Pou Keng sebaliknya berpikir lain ia mengertak gigi, mendadak ia menyambar tangan adiknya, terus ia tarik tubuhnya sendiri bergerak terjun ke dayam jurang itu Pou Lim kaget hingga dia menjerit. Mereka jatuh ke dalam jurang, di antara kabut. Telinga mereka mendengar suara angin lewat. Segera juga kaki mereka membentur sesuatu yang keras. Mereka tak terhuyung atau terguling. Tentu sekali, mereka menjadi haran. Di atas jurang terdengar suara banyak orang yang berisik sekali. Malah si orang tua jelas sekali, pasti sekali kedua bocah itu mampus. Di dasar jurang ini aku si orang tua akan nantikan di sini. Coba Lo Osu berdua mengajak semua kawan turun ke jurang. Guna mendapatkan mayat mereka, untuk mengambil kitab Tian Kong Sacaplak Pit Kip itu diri tubuh mereka. Dua orang terdengar menyahuti, lalu terdengar suara kaki mereka yang berisik. Rupanya mereka pergi ke lain arah, guna mencari jalan untuk turun ke dalam jurang itu. Paul Lim berjongkok, kedua tangannya merabah-rabah ke depan ketika itu matu mereka tak dapat melihat apa-apa. Encik, tahukah kau kita berada di mana ini? Tanya ia perlahan pada kakaknya. Aku rasa ini liah jalanan buatan manusia buat orang turun ke jurang dan naik dari jurang ini. Di antaran tertutup kabut, jalanan ini tak nampak. Mari kita turun terus ke bawah. Paul Lim tidak gusar pada kakaknya itu, meski muya-muyanya ia tahu. Ia dibawa terjun karena kakak itu sudah jadi nekati atau seng kakak berhati keras, kakak itu lebih suka binasa daripada tertawan. Maka ia girang yang mereka jatuh tetapi tidak mati atau terluka. Pau Keng merabah-rabah, ia mendapat bukti dari perkataan adiknya itu ia pun berhati lega. Mari, kata kakak ini. Keduanya lantas bergerak perlahan, turun mengikuti tangga batu. Encik, tahan mendadak berkata Paul Lim sesudah mereka merayap turun sekian lama ia merasa tangannya, yang diulur ke depan tak mengenai sesuatu. Ada apa adik? Pau Keng tanya. Paul Lim kaget dan girang. Rupanya sebuah gua sahut seng adik, ia menarik tangan kakaknya, terus ia bertindak maju, ia menaruh kaki dengan perlahan setelah dua tindak mereka sudah muyei memasuki gua. Terowongan sempit, cuma satu orang dapat berjalan, dari itu mereka jalan berbaris. Makin dalam, terowongan itu terasa makin sempit, kira-kira 20 tombak. Paul Lim berhenti. Sekarang ia ingat pada api maka ia menyalakannya. Terowongan masih dalam, maka itu keduanya maju terus. Sesudah jalan lagi enam tombak jauhnya, mendadak Paul Lim berseru sendirinya. Sekarang mereka berada dalam sebuah kamar batu yang bercahaya terang. Di situ ada kursi dan meja lengkap semua terbuat dari batu hijau. Hawa di dalam kamar letup pun hangat. Anehnya tak ada orang di situ. Adik itu mendorong kakaknya, ia mendapatkan seng kakak berduka, sepasang alisnya seperti nempel satu dengan lain. Encik, kau kenapa tanya adik ini, tak mengerti. Bukankah kia sudah lolos dari tangan-tangan jahat? Seharusnya kita bergirang. Kau bicara enak saja kata kakak itu apakah kita mesti berdiam terus di dalam kamar ini? Sekarang kita lolos, tetapi siapa berani jamin sebentar atau besok mereka tak datang mencari kita? Laganya di sini di mana kita bisa dapatkan barang makanan? Tanpa merasa, nona Pau berlinang air matanya. Pau Lim tahu baik keberanian kakak itu ia mengerti, sekarang kakak ini berduka karena dia memikirkan Tiong Hoa. Encik, kata ia, menghela nafas. Pasti Tian tidak bakal menutup jalan kita. Tadi kita lolos dari bahaya, sekarang belum tahu. Mustahil tak ada jalan keluar di sini? Encik tentu letih, baik Encik beristirahat di sini sebentar kita menyelidiki lebih jauh kamar ini. Pau Keng memang merasa letih sekali, maka ia menghampirkan pembaringan di atas mana ia merebahkan diri ia pun menutup matanya. Pau Lim turut beristirahat ia hanya duduk sambil menyender di tembok. Setau berapa lama ia berdiam saja, tiba-tiba Pau Lim terkejut ia mendengar suara orang di luar kamar itu ia lantas memasang mata. Ia mendengari terlebih jauh, hatinya berdebaran. Pau Keng dapat tidur, ia tak mendengar apa-apa. Pau Lim tak tega mengasih bangun kakak itu, ia berdiam saja, ia hanya menghadang di depan si kakak tombaknya siap sedia. Dua saudara Pau itu tentu bersembunyi di dalam gua ini terdengar suara satu orang. Sungguh di luar dugaan di dalam jurang dari Gunung Hokusan ada ini gua rahasia. Sudah 10 tahun Bo Ampue tinggal di gunung ini, Bo Ampue kenal baik keletakan gunung, tetapi gua ini baru sekarang dapat ditemukan syukur. Barusan seng angin telah meniup bersih kabut di sini hingga jurang nampak segalanya. Itulah sebabnya kenapa gua ini dapat diketemukan secara kebetulan. Pau Lim dapat dengar suara itu meski sebenarnya ia terpisah dari mereka kira 30 tombak lebih. Ia mendengar suaranya orang muda. Kemudian ia mendengar suara seorang tua. Siau Sanco mau tunggu apa lagi? Lekas menyerang dengan peluru ke dalam gua itu. Bayarlah kedua bocah itu mampus setelah mana kita ambil kitab dari tubuhnya supaya kitab Tian Kong Pit Kip menjadi lengkap. Orang tua itu bicara nyaring dan sambil tertawa keras juga. Bukan main panas hatinya Pau Lim. Tua bangka itu sangat kejam pikirnya. Siapa itu Siau Sanco, si tuan muda? Apakah dia anaknya Sengko Pek Kwan Heng Sukun? Sama sekali belum pernah aku mendengar Sukun mempunyai anak. Selagi berpikir begitu, puteranya Pau Lockit juga memikirkan daya untuk membebaskan diri dari asap peluru api musuh itu. Terutama asap itu mesti dicegah dapat melusup masuk ke dalam gua. Ketika itu Pau Keng telah disadarkan tertawanya si orang tua. Dia lompat turun dari pembaringan untuk berdiri di sisi adiknya. Sambil berbisik ia tanya kalau-kalau musuh sudah mengetahui adanya gua mereka ini. Pau Lim mengangguk. Tidak nanti mereka berani lancang masuk, kata ia. Mereka di tempat terang, kita sebaliknya di tempat gelap. Yang sukar peluru apinya yang berasap jahat ini. Pau Keng berduka sekali hingga kembali ia mengerutkan alis, ia menarik napas panjang. Di luar itu terdengar pula suara orang bicara tegas. Terdengarnya, aku tidak takut lociam poe menertawakan. Aku telah mendengar Pau Liokit mempunyai seorang anak darah yang cantik manis dan juga liahai ilmu siatnya. Maka itu ingin aku mendapatkan dia. Tadi telah aku meminta perkenan dari ayahku untuk dapat menangkap hidup nona itu, dari itu tidak dapat sembarang menggunai goutoktan yang amat jahat. Sekarang ini kita sabar dulu aku masih belum dapat jalan sama tengah. Panas Pau Keng mendengar perkataan ini, sendirinya mukanya menjadi merah. Ia sampai membanting kaki karena mesti menahan gusarnya. Matanya bersinar bengis sekali. Dari luar terdengar lagi suara nyaring si orang tua, kiranya si Yau Sanko memikirkan si manis. Pantas siyah kau ragu-ragu baik begini saja, aku si orang tua nanti membuat minat si Yau Sanko kesampaian nanti aku masuk ke dalam gua ini untuk memujuki mereka menakluk. Dengan begitu aku juga nanti dapat minum arak pengantin. Jangan semirono lociam poe, kata si anak muda menjegah. Baik ya kita pikirkan dulu kara yang sempurna. Hektometer terdengar suara si orang tua Jumawa, baik si Yau Sanko ketahui, aku si orang tua pernah mengayami ratusan kali bertempur gelombang bagaimana besar juga pernah aku saksikan dari itu. Jangan kau buat khawatir biarnya dua saudara poe itu terlebih pandai daripada sekarang tidak nanti dia dapat mengayahkan aku laginya sekarang hati mereka itu sudah ciut pasti mereka tidak berani berbuat apa-apa atas diriku. Jikalau begitu, baik ya aku si orang Shigan menemani lociam poe kata seorang yang ketiga. Si Siaw Sanko Tuan muda, kata, kalau kedua lociam poe masuk bersama, itulah baik sekali ji kalau lociam poe berhasil bukan main aku berhutang budi cuma aku minta sukalah lociam poe berdua berhati-hati. Orang tua itu tertawa berkakak. Habis berhenti tertawa itu, lantas terdengar tindakan kaki. Pou Keng dan Pou Lim kaget sekali. Mereka seperti melihat dua bayangan orang lagi mendatangi. Dengan masuknya dua orang itu mulut gua yang terang menjadi seperti ketutupan. Suara tindakan kaki terdengar satu demi satu, bagaikan bunyi martil, suara itu menggoncangkan hati si muda mudi kakak beradik. Dua orang itu berjalan sampai jauhnya tujuh kaki dari kamar, mereka berhenti. Aku si orang Shigan ingin bicara dengan Seng Loosu, berkata orang yang satu, dapatkah aku membuka mulut si orang tua agaknya heran aku si pengemis tua ada satu tabiatku, kata dia, ialah tabiat keras dan suka menang sendiri. Tabiat itu membuat aku tak sudi mendengar kata-kata orang tapi pun aku memiliki kebaikanku yaitu aku senang bicara terus terang. Tak suka aku mencurangi orang. Orang itu batuk-batuk perlahan aku justru menghargai sifatmu itu. Seng Loosu, dia kata. Karena itu juga aku jadi berani omong terus terang. Seng Loosu bagaimana penglihatanmu mengenai Seng Chiepek Kwan Heng Sukun? Bagaimana sikapnya Heng Sukun terhadap kita? Orang tua itu rupanya berdiam untuk berpikir. Sekian lama tak terdengar suaranya. Kemudian, Heng Sukun itu nampak lemah-lembut dan sangat ramah-tamah dalam pergauian kata ia, cuma sinar matanya yang sedikit luar biasa lenyap secara tiba-tiba. Toh aku si orang tua, aku melihatnya nyata sekali. Gan Loosu mungkinkah kau mendapat lihat sesuatu dari sikapnya Heng Sukun itu, sesuatu yang tak baik untuk kita? Benar demikian, Seng Loosu, sahut si orang Shigan itu. Di mataku terang sekali dia mengandung maksud tidak baik terhadap kita, bahkan sangat jahat dan kejam dia berniat membuat celaka pada kita kecuali yang sangat terat hubungannya, tak ada yang ketahui maksud jahat sukun itu. Tak beruntung bagi sukun kita mendapat tahu halnya kitab Tian Kong Pit Kip yang dia arah itu. Jikalau kita berhasil mendapatkan kitab itu, apa Seng Loosu mau percaya dia akan memberi ampun kepada kita? Buat aku, aku tidak percaya Loosu tahu kenapa Mokan Suko dan Siang Tong Siang Ho lenyap tidak keruan paran? Mereka itu telah jadi kurban geiap dari Heng Sukun. Karena kekejaman dia, aku khawatir kita bakal menjadi contohnya mereka itu berenam. Kasihan empat jago dari Mokan San Im serta itu sepasang jago dari Siang Tong, Owiam Timur. Maka itu, Seng Loosu lekas berdaya untuk menyelamatkan diri kita. Suara si orang Shigan perlahan tetapi sungguh-sungguh mendengar suara orang itu. Pou Keng dan Pou Lim mendapat harapan, itulah nasihat si orang tua Si Seng supaya dia jangan mengganggu mereka. Mereka berdiam untuk memasang telinga terlebih jauh. Gan Loosu, kata si orang Si Seng, suaranya kaget, mengapa kau tidak bicara begini dari Siang Siang? Bagaimana kau ketahui tentang Suko dan Siang Ho, enam orang itu? Tentang itu baru saja aku ketahui, sahut orang Shigan karena itu aku mengajaki Seng Loosu keluar dari hokusan sayang pengawas mereka itu sangat keras, tidak ada ketika untuk aku bicara dengan Loosu orang. Tanya kenapa aku keluar? Aku bilang aku mau cari Heng San Kuo buat satu urusan penting. Seng Loosu, tujuh jagonya Heng Sukun senantiasa mengawasi kita, terang mereka mengandung maksud buruk sembarang waktu mereka dapat turun tangan. Di mataku si orang Si Seng, tujuh orang itu tidak ada artinya sama sekali kata orang Si Seng. Dengan sekali hajar saja dapat aku merobohkan mereka. Tak dapat kita bicara seperti caramu ini, Seng Loosu, kata si Gan batuk-batuk. Ingat ya, Gou Toktan mereka itu bukannya lawan kita. Si orang Si Seng bungkam. Sekarang mari kita masuk lebih jauh, sebentar kita bicara lagi kata si Gan dan ia menarik tangan orang. Kedua saudara Pau memisahkan diri ke kiri dan kanan, siap untuk setiap serangan mereka tak mau mati konyol. Dua orang di luar itu bertindak terus. Mereka sampai di ambang pintu, masih mereka berjalan. Orang yang satu ya seorang pengemis tua tubuhnya kecil dan kurus, mukanya dekil, rambutnya awut-awutan, tetapi sepasang matanya sangat tajam dan berpengaruh. Dia mengenakan pakaian yang banyak tambahannya. Di tangannya ia memegang tongkat bambu sebesar jempol panjang lima kaki orang yang lainnya bermuka bersih, matanya bersinar, rambutnya panjang sampai di perut. Keduanya harus memandang tajam ke kiri dan kanan kepada sepasang muda-mudi itu. Mereka lantas tersenyum. Jiyewe, jangan kaget, kata Sigan. Dalam kejadian hari ini, bergabung kita beruntung, bercerai kita runtuh. Bukankah barusan kamu telah mendengar pembicaraan kami berdua? Dua saudara itu terus memasang mata. Jiyewe, elo on hyong, maukah Jiyewe memperkenalkan diri kepada kami? Pou Lim tanya. Dia berhati-hati sekali. Baik ya Jiyewe ketahui kami lebih suka terbinasa daripada terhina, maka itu jangan ya Jiyewe memujuki kami si orang tua Sigan tertawa. Aku si orang tua gantok dia menjawab. Dia menunjuk kawannya untuk mengajar kenal. Ini jago nomor satu dari Klong Kipang, Partai Pengemis, Iaiah Pek Kho Tongko Senkiat yang di dunia persial tanya disebut Pek Kiat Wietu, Metu Ikan Wietu 100 Tambalan. Pou Lim pernah dengar namanya gantok ini, yang bergeyar Hengbun Italo, jago tua satu-satunya dari Hengbun, yang terkenal ilmu siatnya bertangan kosong teia pakan dan kepalan serta pedangnya. Karena ini, ia lantas mengubah sikapnya. Ia memberi hormat kepada dua orang itu seraya berkata ramah. Kiranya kedua elo ociampu aku yang muda minta diberi maaf. Karena kami lagi berada dalam kesukaran, kami tak dapat menghunjuk hormat sebagaimana seiyayaknya. Gantok bersenyum. Aku si tua juga tak rawa lurusan adat istiadat, katanya bersenyum ia terus berpaling pada sengkiat, untuk terus berkata, Seng Loosu, baiklah kau membiarkan Pou Xiao Hiap membuat robek babumu di tiga tempat serta membuat lecat kulitmu hingga keluar darah. Pek Yat Wietu heran, hingga ia mengawasi kawannya itu. Tak dapat kita menayalayaian lagi, kata Gantok. Kalau Seng Loosu percaya aku, lakukan ya apa yang aku katakan. Pou Lim dan Pou Keng juga mendelong. Tak dapat mereka membadai hatinya orang Shigan itu. Tapi si pengemis lantas tertawa. Dia kata, baik ya, aku si orang tua percaya kau Pou Xiao Hiap. Mari, mari, kau serang aku. Siyah kan Xiao Hiap, kata Gantok. Lekas. Di dalam keadaan terpaksa walaupun ia tak mengerti. Pou Lim turut perkataan si orang tua jago dari hengbun itu. Tiga kali ia menusuk memikin robek baju tambayan dari ketua kaum pengemis, untuk keempat kalinya ia menyontek memikin orang tua itu terluka, hingga darahnya lantas mengucur deras. Hektometer seru, si pengemis, agaknya kaget. Terima kasih telah menonton!